Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pencet tombol loncengnya biar kamu jadi makin cakep. Rahasia dapur jengkol, balik lagi nih. Hari ini menunya apa ya kira-kira? Eits, gak cuma menu unik aja loh. Ada juga tips memotong dengan bantuan tusuk sate. Seperti apa jadinya ya? Yuk langsung aja. Menu hari ini adalah Braids Tough Sausage. Dari namanya aja udah keren banget. Yuk kita buat adonannya dulu. Campurkan tepung protein sedang dan tepung protein tinggi. Tambahkan juga improver, ragi, gula, telur, dan air. Aduk menggunakan mixer hingga tercampur rata ya sahabat. Tambahkan mentega kemudian aduk kembali hingga kalis. Kalau sudah, tutup adonan menggunakan plastik wrap dan diamkan selama satu jam hingga mengembang. Nah, adonannya sudah mengembang nih. Uleni sebentar yuk adonannya. Taburi alas adonan dengan tepung, lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian seperti ini. Kemudian, pipihkan adonan dengan rolling pin, lalu potong pinggirnya biar rapi. Nah, ini dia nih tips dari Jingkol. Siapkan tusuk sate dan sosis. Tusuk sate seperti ini, kemudian letakkan di atas adonan, lalu gulung seperti ini. Nah, potong adonan dan sosisnya seperti ini. Gunakan tusuk sate agar potongannya tidak terputus. Lepas tusuk sate, kemudian bentuk adonan dan sosis menjadi melingkar seperti ini. Tuh, cantik banget kan? Selanjutnya, diamkan adonan selama 10 menit agar mengembang. Kalau sudah, olesi adonan dengan susu segar, kemudian taburi dengan keju sedar parut dan daun parsley. Panggang selama 15 hingga 20 menit. Dengan suhu 180 derajat sosis. Wah, breadstuff sosisnya udah jadi nih. Makin enak dinikmati bersama saus tomat dan daun parsley. Ulala, delisya! Uh, sedih banget nih. Sekarang sudah saatnya jengkol harus pamit undur diri nih. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya, sahabat. Burung cendrawasi, burung kutilang. Bye-bye everybody dan saatnya eke menghilang. Yudada, bye-bye. Bye! selamat menikmati selamat menikmati